Tahu-tahu dampingi, dampingi tadi, yang keras dong? Seneng. Sangat bagus, saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama, dan kita di ranking berapa? 149. Tapi bisa mengimbangi, mengimbangi meskipun kita kebobolan dua, tapi saya lihat bisa mengimbangi. Dan ini saya kira, kita harapkan ini awal kebangkitan persepabolan Indonesia. Sering ditandingkan dengan klub yang punya ranking lebih tinggi dari kita, kayak kemarin dengan Palestina, itu di ranking berapa? 93. Kita bisa menahan kosong-kosong. Kemudian ini dengan Argentina, sekali lagi ranking pertama, kita 149. Masih hanya kebobolan dua luar biasa. Artinya ini sebagai sebuah pengalaman besar bagi para pemain, karena kita lihat di awal-awal tadi, agak nervous, grogi mentalnya masih, tapi di bawah kedua luar biasa, bisa mengimbangi. Sebagai pengalaman, juga sebagai evaluasi bagi timnas kita. Di awal ya, saya takut kebobolan banyak aja. Tapi ternyata bagus, bagus, bagus. Ya, bagus, itu bagus. Sekali lagi, ranking satu. Yang satu, ranking 149 loh ya. Dan saya kira Pak Ketua PSSI ini akan terus mendatangkan tim-tim besar dari luar, sehingga kita semakin banyak pengalaman. Tim kita semakin banyak berkompetisi, semakin banyak pengalaman. Ini mendatangkan klub besar seperti ini, apalagi ranking pertama, kan bukan barang yang mudah. Kalau ketuanya bukan Pak Erick Tohir, ini kita harus ngomong apa adanya. Ya, saya rasa itu. Gimana? Tau-tau, dampingi. Dampingi tadi. Yang keras dong? Seneng. Nonton terus ini. Kemarin nonton yang apa? Indonesia lawan Korea di mana? Oh, Indonesia lawan Korea. Sekarang nonton Indonesia lawan? Korea. Argentina. Sekarang, sekarang Argentina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ayo. Bersambunga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.